Intro Intro Hihihihihihihihihihihihi Mba Sisnyumang Adet Apa kabar nih semuanya? Ketemu lagi sama aku Pocica, Pocok Ica Dan aku Ranti Kunti Di si Umah Abdeh, abdeh banget loh Oke nih Pocica, si Umah Abdeh kali ini akan kasih info 6 mitos yang paling menyeramkan yang ada di Indonesia Serem kayak kita Betul, kayak kita Sebelum kita lanjut, buat BST si Umang Abdeh, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe dulu si Umang TV-nya Biar kita semakin semangat buat mantannya Wow, betul banget tuh Pocica, tapi sebelum kita bahas 6 mitos terupdate, Pocica pernah nggak sih ngalamin hal horor gitu loh Pernah Apa tuh kira-kira tuh Ini waktu Pocica jadi manusia, ah Jadi manusia, sekarang masih jadi manusia ya Pocantik Waktu disuruh beli lilin pas mati lampu, saya ke warung pertama, lilinnya habis Hmm Poc, lilinnya habis saya ke warung kedua Wah Padahal kau penen lagi mati lampu ya Iya Poc Tapi saya ngeliat pos Ronda terang-menderang Ternyata apa itu? Ternyata di samping pos Ronda ada saya Ayy, ayy Pocong Ada Pocong, beneran Pocantik Aduh, itu sesama Pocong ya Pocantik Kalau Pocantik pernah ada pengalaman horor nggak nih? Kalau aku sih Enggak ya, sorry ya Aku kan orangnya kan emang nggak pernah mengalami hal horor Wow Enggak, karena aku emang udah horor sendiri Jadi ceritamu udah horor kayak gitu loh ya Oke nih Pocica, untuk update yang pertama tentang mitos nenek gayung Kamu tuh pernah denger nggak sih? Atau pernah ngalamin masa-masa nenek gayung ini? Kalau ngedenger pernah, tapi kalau ngalamin udah pernah Kalau kuntiranti? Aku nggak pernah ngeliat nenek gayung sih, tapi aku suka nonton filmnya Kayak gitu ya Nah, urban legend nenek gayung masih membekas diingatan banyak orang Mitos ram ini menjadi alasan utama mengapa anak-anak di tahun 2010-an memilih pulang saat petang atau maghrib sudah tiba nih Pocica Wow, diceritakan juga nih ya, nenek gayung adalah perempuan penganut ilmu hitam Wow Yang mencari penumbangnya pun sangat unik Yaitu dengan memandikan korbannya menggunakan gayung dan juga tikar Ih, serem banget Iya, aku wujud ya Dia sering berkeliaran di malam hari terutama di jalanan sepi dan gelap Nenek gayung dapat dikenali lewat tampilan yang sangat khas yakni memakai kebaya hitam Berambut putih panjang serta membawa gayung batok lapa dan juga tikar Pocicut Betul Ya, pada tahun 2012 nenek gayung ini akhirnya dipilmkan dan disutradai oleh Nuri Dahlia Film ini juga diperankan oleh Zanizima dan juga Nikita Mirzani Kita lihat cuplikan film nenek gayung yuk, check it out Ayo Wow nenek gayung Wow nenek gayung Wow nenek legend nih Pocicut ya Tapi kalau menurut aku sih ini tuh kayak gak terlalu serem Karena pemainnya Jackie Dima Kenapa tuh? Dia lucu Iya ada komedi-komedinya kalau menurut gue ya, ranti ya Oke oke, nah buat temen-temen yang penasaran dengan susok nenek gayung seperti apa Buruan deh nonton filmnya ya guys Iya, 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 iya Oke nih Pocicut, kita lanjut lagi ya untuk update yang kedua Ada mitos warangan pakai baju hijau ke pantai selatan nih ya atau pelabuhan ratu ya Suka bener Pernah denger gak sih mitos ini Pocicut? Pernah, pernah, pernah Bahkan aku, bahkan kalau lebaran gue kesono pantainya Wah rame ya? Rame Makanya bapak gue kadang jangan pakai baju warna hijau Oh, pakai yang lain aja Mitos ini cukup populer di telinga masyarakat Pasalnya warna hijau adalah warna kesukaan pemuasa pantai selatan Yaitu Nyi Roro Kidul Wow, dan diakini bahwa orang yang mengenakan pakaian warna hijau saat berbayang ke pantai selatan Akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul ke kerajaannya dan tidak akan bisa kembali lagi nih Pocicut Terlepas dari mitosnya, jalur pantai yang membentang dari Serang, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur ini terkadang memiliki arus yang tak mudah ditembak Aduh, maka dari itu nih pakaian renang hijau sebenarnya membuat kamu sulit terlihat ketika mengalami kesulitan di tengah laut, Pocicut Jadi untuk memudahkan pertolongan disarankan menggunakan pakaian terang jika berenang di laut Yang pasti dimanapun kita berada, kita harus hati-hati gak sih? Betul Dan sebenarnya larangan pakai baju hijau itu lebih untuk keselamatan juga gak sih? Betul banget sih Pocicut ya Apanya kalau di pantai kita pakai pakaian yang ribet kan gak mungkin kan Masa berenang pakai pakaian kayak kita Kan gak mungkin ya Pocicut Nah terlepas ada tidak nyanyi rorok hidul itu, laut di pantai selatan kan hijau ya Jadi kalau amit-amitnya ada kejadian hanyut, terbawa arus ombak, atau tenggelam nih Kalau pakai baju selain warna hijau akan lebih mudah melakukan evakuasi atau penyelamatannya Aduh, 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 oke nih Pocicut Selanjutnya itu ada mitos tentang kuyang Wah, kuyang Kuyang itu kayaknya kurang ayam deh Hmm kurang ayam Kalo aku mah udah punya Kalo kamu? Aku udah punya Menurut cerita masyarakat Kalimantan yang bereda Ada seorang perempuan yang semasa hidupnya mempelajari ilmu sate mandraguna Dimana perempuan yang mempraktekan ilmu kuyang akan berkeliling di malam hari dengan kepala dan organ tubuh yang melayang Ih, serem banget Jadi terbang kepala doang gak sih? Ini serem banget Gak ada seandainya Kalo seandainya nih ya, kamu tuh ketemu pas-pasar sama kuyang Apa yang bakal kamu lakuin Pocicca? Kayaknya nyebur ke dalam air yang dalam gak sih? Kamu tanggelam dong Poc Kalo nyebur ke laut atau ke air Aku kurang-kurang pingsan gitu Gak usah takut kan temen kita Iya Jadi gak usah takut ya Kalo ranti kunti kalo ketemu sama kuyang Apa yang dilakuin? Aku yang pertama-tama aku lakuin adalah Aku cipiknya cipiki dulu Iya Aku kenal kamu Kamu tinggal dimana? Gitu aku tanya Kok kamu kalah doang sih? Badannya kemana? Gitu Mau punya badan aku dulu Serius? Serius? Aku mah kayak gitu Oh Dan tau gak sih? Ternyata kuyang itu bukan ilmu biasa Tapi ilmu hitam Dan mengharuskan pengandutnya Untuk mencari tumbal berupa ibu hamil Dan bayi yang akan dilahirkan Saat menemukan targetnya Dia akan menghisap darah korbannya Sampai meninggal Iya Sebenernya Pocicut ya Kuyang itu bukanlah 100% hantu Atau makhluk gaib ya Ia berwujud perempuan cantik Yang berbawur dengan warga di siang hari Barulah pada malam hari Kuyang akan beraksi Dan terbang mencari korban Hmm Duh kayak rambut tuh Terbang Dan kuyang ini Bukan hanya rame di Kalimantan lho Tapi di daerah Bali juga rame banget Soal mitos kuyang ini besti Lengserungi Lengserungi Liramu Tumukeng Sirno Udah-udah-udah Beris tentang Lengserungi Tapi kenapa lu takut Kalo ngedenger lagu Lengserungi Setan kan juga setan Gimana sih Sebenernya Lengserungi Diciptakan oleh Sunan Kalijaga Untuk mengusir bala kesialan Liriknya indah dan penuh makna Hanya saja Lentingan nada Dan musik menyertai lagu ini Membuat ngeri siapapun yang mendengarnya Nah Aduh Tapi Ternyata Lambat launnya Masyarakat mempercayai bahwa Lengserungi Adalah lagu ritual Untuk mendatangkan Sosok hantu Kuntilanak Hehehehe Berat gila dong Iya Aku bakal datang Berataki kamu Hehehe Di remi tersebut Banyak orang menjadi parno Saat menyanyikan atau memutar Lagu terutama di malam hari Hehehe Makanya kamu kalau malam jangan suka nanti lagu Lengserungi Enggak Aku gak nyatakan lagunya lagu Lengserungi Di gayboy 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 muzair Enang ngeding ngedong Enang ngeding ngedong Enang ngeding ngedong Padulipong Bandung ngeding ngedong Udah Udah Berarti sebenernya lagu Lengserungi ini tuh baik ya maknanya Cuma makin kesini malah jadi lagu horror yang dipercayai Mendatangkan hantu Aku akan datang kepada kamu Pak Icut Ya Apakah ini Pak Icut ya Hantu itu tuh gak serem Tapi kalau hantunya aku Oke next Siapa nih yang pernah denger mitos tentang Rp rp atau ketindihan Wah Aku 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 pernah ketindihan Pak Icut Tapi ketindihan Hantu Huuu Iiii Iya 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 Ya gak bisa bangun itu kan Kalau lagi tidur kayak susah untuk memeranjak untuk bangun gitu kan Iya Iya kayak gitu Di Indonesia nih ya Pasalnya fenomena ini di asosiasikan dengan kehadiran makhluk halus atau hantu diatas badan penderitanya Hal itu didasarkan sejumlah pengakuan yang mempelain melihat sosok bayangan merasakan tekanan di dada atau merasa ada yang memegang leher mereka Hah Iiii Artanya ketindihan atau sleep paralysis itu terjadi karena mekanisme otak dan tubuh tumpang tindi dan tidak bekerja secara harmonis saat anda tertidur Pochicha ya Sehingga dapat menyebabkan anda terbangun di tengah siklus REM Siklus REM adalah tahap tidur terdalam saat semua otot dalam keadaan relax Oh ini menurut ini ya untuk kedokteran kali ya Tapi kenapa kalau rep-repan itu kita seakan-akan melihat jelas sosok yang nindihin kita gitu Nah menurut kalian rep-repan atau ketindihan itu mitos atau fakta si besti besti? Komen ya di bawah Nah oke nih Pochicha untuk update terakhir ini siapa yang pernah denger burung wikwik? Wow Burung wikwik Nah si burung wikwik ini tuh ya sering banget dianggap sebagai tanda akan adanya petaka atau bahkan ada orang yang mau meninggal Iya ya Tapi denger gak sih? Pernah denger Ya tergantung dia mau percaya atau enggak sih ya Tapi kebanyakan kadang kalau ngedenger burung wikwik besoknya atau sorenya itu ada Ada aja Tapi balik lagi ke percaya atau enggak ya Oke oke Burung wikwik termasuk salah satu spesies yang masih kental dengan mitos Siulnya kerap dianggap sebagai pertanda petaka seperti kematian atau ilmu-ilmu hitam Mitos burung wikwik ini masih beredar di sejumlah daerah di Indonesia Burung berukuran sedang ini suka mencuit panjang di tengah kehandingan dengan bunyi Elah Tuh kan lagunya tayu lah Tapi ini apa icut ya Biasanya burung ini lebih banyak bersuara saat sore menjelang petang Wuuu nama burung wikwik mungkin berada di sejumlah daerah Beberapa diantaranya burung uncuing, sirip uncuing, kedalsi, atau umplit gantil, dan darasi Burung wikwik yang paling terkenal adalah wikwik kelabu atau dengan nama latin camonash, cacomantis merulinus Dalam bahasa Inggris disebut dengan cukco, cukco Wow, maaf ya, bagi itu sulit ya Oke, sering kali nih Pak Yucut ya, untuk burung ini tuh dipercaya akan ada yang meninggal Atau sebagai malaikat yang sedang mengamati bumi, diamati ya Ada juga yang bilang itu sebagai pesan spiritual dari Tuhan melalui burung wikwik Oh gitu, tapi apapun itu mitos atau faktanya tergantung kepercayaan diri masing-masing ya guys Ganteng banget guys Nah, segitu dulu ya 6 mitos dari si Umang update yang kita bagiin ke kalian Jangan lupa pantengin terus si Umang TV untuk update-update terbaru dari kita Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Youtube si Umang TV Dan buat temen-temen yang mau kasih saran, masukkan bisa komen atau DM ke Instagram kita di at si Umang TV Wow Aku nanti kunti Ica tocong, Ica pamit Bye-bye Bye Wee, 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 wee Ow, ow, wee, 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 wee Wee, wee Kschchch, Kita skip race